selamat menikmati karena banyak banget yang suggestion karena aku, tapi hapalah daya baru terrealisasi apa sih ya terrealisasi baru terwujud hari ini untuk mereview buat kalian semua bagaimana sih Hamid Tata Misotong YouTube aku juga penasaran banget kita kesana di Padang eh cantik nih guys macam kayak ala-ala apa ya kejap-kejap masih order grab ini, gue kasih lihat ya wow hari raya selamat hari raya makan siang, makan sorenya Hamid Tata Misotong Peneng mendungsai tapi gak hujan lama banget, sudah ada 3 bulan 4 bulanan tidak ke rumah sakit ini karena dokter Amir kan pindah ke island baru hari ini aku kesini jumpa dokter bedah aku follow up saja sih sebenarnya tadi sekalian USG oke, cantik benar dingin sikit ya abah, oke itu hari sama Mel sama ibu kan sungka atau buka puasanya disitu ramai-ramai 4 minggu yang lalu ya 3 minggu kan 4 minggu ya 3 mingguan lah ini area Padang Kota Lama nyebutnya ya di sebelah sana tuh adalah pantai cantik cantik ini kalau malam guys area sini ya jadi patokan atau ancor-ancornya kalian ketik saja di google map terus kalian akan diturunkan sama grabnya disini jadi di Padang atau area Padang Kota Lama tempat Hamid Tata Misotong itu legend katanya guys jadi mienya itu warnanya muera ada disimpan atau dibaginya sotong biasanya di area sana makan tuh yang ada pas semur area apa ya es planetnya yang apa tuh yang food courtnya yang area sini baru pertama kali ini kesini itu hari sudah lama maka disuggest untuk mencoba Hamid Tata Misotong penasaran? penasaran? sama bulan juga penasaran pagi tadi cuma makan Pak Alina si lemak tengah hari cuma makan roti sikit jadi ini makan petang beras makan malam ada food court kok bukan ya pokoknya yang penting ini ya ini berdepanan sama college central di sebelah belakang sana ya nah ini berdepanan dengan ini terus kesana itu adalah tempat cruise Sweet and Ham cruise peel ya ini areanya ada mie jawa juga guys ada nasi lemak tapi kok sunyi ya areanya macam nyaman sejuk gitu tuh disana ada mie jawa ada nasi lemak ada chicken rice tapi kayaknya gak buka semua arep-arep Hamid Tata Misotongnya buka ya di arah mana ya kita harus nyari oh itu itu sudah nampak Hamid Tata Misotong tuh di sebelah situ ya jadi dari pintu masuk di barisan sebelah kiri ya di arah sini jeruk bagi yang belum tahu jeruk itu adalah manisan ya atau buah yang diawetkan kalau disini di Brunei itu cakapnya di jeruk jadi buah yang diawetkan di jeruk bukan buah jeruk ya bukan orange ya ada bawal juga ada set ayam goreng ikan keli ikan keli itu lele ya set sotong nasi goreng ikan cincaru yuk kesini ya eh sudah menemukan tuh ada labelnya Hamid Pata Spesial Mie Mie Sotong eh harganya murah sekali 6 hingga 8 tergantung isian mungkin ya atau topping mie-nya kayak mie kuning gitu ya oh oh kayak gitu itu murah sekali itu kak iya tapi macam itu kan iya oke ada berapa varian kan cuma satu ya ada lain ada mie kun juga ada kue tiyo juga ya mie rebus juga tuh dimasaknya wih terus banyak aku mengintip dari sini wow warnanya merah meriah merah merona baik banget orang order oh dia sekali dua terus banyak terus nanti disimpan sotong di atasnya gitu mungkin ya yang sebelah bagian sini adalah pas sembur ya pas sembur itu kayak rojek gitu loh guys tapi aku kurang seberapa suka jadi macam gorengan-gorengan terus dibagi sama kuah-kuahnya merah gitu nih isiannya tuh 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 oh dia ada macam kayak sauce-nya tersendiri gitu oh itu macam toppingnya oh itu macam toppingnya sotongnya tuh jadi mie-nya tadi yang dibikin banyak tadi terus disimpan sama kuah sotong pedas kali ya oh dia ada dua size yang kecil itu enam yang besar lapan sekali buat terus banyak guys oh ya panas wow ini kuah sotongnya ini saya kasih masya Allah ternyata seperti ini hamid patami sotong yang sangat terkenal saat terlalu jaga pineng ini banyak banget yang rekomendasikan dan rame sekali guys banyak orang order sekali masak itu masya Allah satu panci penuh nih markico markico masya Allah ini sotongnya banyak sekali terus kita bagi dengan bagi dengan limau biar ada masa-masaknya coba ini coba ini bismillahirrahmanirrahim enak nyaman ya Allah enak sekali enak macam mie yang dipilih emas ya kan itu sotongnya ya Allah enak airnya agak manis sedikit memang tapi rasanya sebati gitu loh guys ini tadi yang saiz besar ya 8 ringgit ya murah loh 8 ringgit dengan sotong sebanyak itu sebanyak ini merahnya seperti ini ya sorry kalau agak gelap oke agak manis agak manis memang rasanya tapi enak kalian harus cobain apalagi dimakan panas-panas aduh jamis sekali enak salah satu salah satu makanan yang harus dicoba kalau ketimen lihat sotongnya dia cincang ini macam sotong kering sotong kering sotong kering gitu terus dia macam bagi bumbu gitu jadi minyak itu masaknya buah rengan gitu banyak aku pikir minyaknya masaknya satu satu terus dia simpan sotong gitu ternyata enggak dia masaknya banyak sekali kemudian kalau ada orang order baru simpan sotong di atasnya jadi sotongnya itu macam kayak toppingnya gitu dia simpan sotong sama daun bawang tapi kalau aku ini untuk dua orang cukup lah itu lampu banyak ya ini apa ya tahu ada tahunya juga ternyata ya tahunya di cincang apakah ada ayamnya tapi sayangnya enggak ada itu ya enggak ada apanya enggak ada enggak ada sayurnya tahu di sikit aja agak manis sih merah ini dari apa ya sos ya merah banget guys bener-bener merah gitu ya dia warnanya merah kalau kita bikin mie kan agak macam kayak pecuk gitu ya mie ini ada tomato sauce agak pedes ya pedes dikit ini ini pertama kali mencobain hamid pasang miso tong akhirnya setelah dianturnama baru dapat makan hari ini karena memang area tinggal aku kan jadi persekitaran sini kalau mau ke sini itu kadang panas gitu ya gak seberapa familiar dengan area sini tapi biasanya kan aku yang di food court sebelah sana kan kalau area sini kok macemnya seberapa gitu ya panas-panas ada rasa pedesnya ada rasa manis ada macem kayak manisnya tuh terlalu kuat gitu ya pedes panas tercampur satu mie-nya mie kuning ya oh kawasan ini namanya Esplenet Park ya ini cari mie sotong ada yang labelnya ada yang tulisannya mie sotong ada labelnya mie sotong ya hamid total kok ada goreng sama rebus oh boleh rebus ya kebanyakan orang ordernya yang goreng jarang ada yang rebus ya disini tuh kebanyakan mie goreng dia simpan tahu tahu yang macam kayak dicincang gitu ya ini tahu loh ini hamid patah kemungkinan hamid patah itu nama yang punya ya terus mie sotong itu ya masakannya ini jadi kalau Wulan punya produk Wulan selain mie sotong gitu ya jadi ini hamid patah mungkin yang punya yang memberikan namanya adalah Pak Hamid tatas pak 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 untuk dua orang cukup ya karena Wulan ini kan makannya gak banyak perutnya kecil perutnya kecil badannya besar pasal nanti ada yang mau dicobain lagi jadi kalau makannya terlambat banyak untuk nanti gak ada perutnya ya kan gak tahu nanti malam mau makan apa lagi ya kan jadi makannya sikit-sikit-sikit yang penting nyobain semua lagipun sudah start diet tapi kalau kalian tanya akan start diet aku jawab besok kalau besok kalian tanya lagi aku jawab besok besok kalian tanya lagi aku jawab besok lagi susah banget sekarang diet terlepas operasi malah berat badan makin menjadi menggila kemoterapi orang bukannya kurus tapi malah gemuk Wulan kebaikan orang kemo itu kan kurus ya karena ubat kan gak banyak makan tapi Wulan gak ambil bisak gak ambil peduli malah makan terus kan aku gak mau kalah soal tim buktinya segar-segar terus aja yang antri banyak loh dari tadi gak habis-habisnya banyak banget dia silih berganti gitu memang terkenal banget ya hamlet patah ini ya yang cute terus dari tadi kenapa ya selalu disimpan gini oh pandai jadi nanti tinggal buang ini saja tinggalnya atau piringnya gak usah nyuci ya gini oh boleh kalian coba ya yang punya kedai makan atau restoran ya kalian simpan plastik jadi terus buang bagus-bagus gak buang tenaga untuk nyuci ya ini pun punya orang samit misotong juga orangnya dimana ini ya oh ada charquiteo next ya kita cobain charquiteo ini terkenal juga di pineng pineng itu surga makanan ya banyak banget makanan-makanan disini macem-macem yuk kita jalan-jalan ke tepi pantai padang kota lama ini pukul 4.30 ini pukul 4.30 panas banget kupikir tadi kan hujan ternyata enggak susah banget ya di pineng itu hujan jarang banget temuin hujan yang lama gitu jarang pulang disini sudah setahun ya betul ya sudah setahun bulan ini dari pagi belum pulang ke hotel menyusuri area padang kota lama banyak banget burung gagak hello gagak dulu ada mitos di kampungku kalau ada burung gagak itu tandanya ada orang meninggal tapi sekarang itu sudah sudah berubah ya jaman ini banyak banget gagak ini gagak hitam guys itu juga ada orang mancing jadi rumah sakit gelinnya eagles tuh di sebelah sana yang kita tadi tuh tau enggak guys saking panasnya aku enggak tahan berada di tepi pantai kan aku berada di bawah dari ini pohon apa ya tapi lumayan buat berteduh sambil nunggu grep wah panas gelap panas sekali guys disini cetar buang pineng tuh panas ya ini pukul 4.30 loh panasnya masih seperti ini disini mau pulang ke hotel manji rehat sebentar nanti malam kita ke dekat dari rumah sakit gelinnya disana kayak ada apa ya park atau taman yang berada di tepi dari laut itu jadi itu baru dibuka mungkin 2 ke 3 bulan bulan itu hari belum sempat kesana ya aku itu hari belum sempat kesana jadi next ya nanti malam insya Allah kita kesana tapi mau rehat dulu panas banget panas sekali disini panasnya cetar katanya bepeluh itu sehat sehat yang ada dehidrasi habis panas sekali Tidak Terima kasih.